Kenapa, kenapa, kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa, kenapa, kenapa semua orang jahat sama gue, kenapa, kenapa mereka enggak hancurin gue, gue bukan orang jahat, gue orang baik. Kenapa, kenapa mereka selalu minta gue orang jahat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Taribunstv. Kembali lagi bersama kami di channel Taribunstv. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terhebo hari ini. Semakin memanas perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli Maizani Yaitu anak kandungnya sendiri Akibat perseteruan dengan sang ibu Loli Maizani kehilangan 520 miliar rupiah warisan Nikita Mirzani sudah dicoret Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Bila Anda suka dengan videonya jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini Loli dipastikan tidak akan dapat jata harta warisan Nikita Mirzani sebesar 40% Hal ini lantaran Nikita Mirzani sudah mencoret nama Loli sebagai ahli waris dan tanggungan asuransinya Bukti itu Nikita Mirzani tunjukkan lewat postingan Instagram pribadinya Dalam unggahan tersebut Loli yang awalnya mendapat jatah warisan sebanyak 40% Jadi yang terbesar dibandingkan kedua anak Nikita Mirzani yang lain Sementara dua anak laki-lakinya masing-masing mendapat 30% Lantas sebanyak apa warisan Nikita Mirzani? Pada tahun 2021, sang artis sempat dikabarkan memiliki kekayaan kurang lebih 1,3 triliun rupiah Sumber kekayaan tersebut bukan hanya berasal dari dunia entertainment Namun bisnis, fashion, dan kecantikan Nikita Mirzani umumkan hanya punya dua anak saat Loli mudik ke Indonesia Situasi memanas lagi Saat Loli mudik ke Indonesia bersama pacar Fadel Batjideh Netizen melaporkan ini kepada Nikita Mirzani Setiap menggelar siaran langsung di Instagram Sejumlah netizen memberitahu Nikita Mirzani bahwa putrinya pulang kampung Diduga gerah dengan kabar ini Bintang film Nenek Gayung mengonggah pengumuman yang bikin geger jagad maya Nikita Mirzani tak sudi disangkut pautkan dengan Loli lagi Seraya, menggaris bawahi bahwa anaknya kini hanya dua Bismillah, Assalamualaikum kepada teman-teman rekan dan sahabat Saya Nikita Mirzani tidak ingin lagi disangkut pautkan dengan Loli Tulis pelantun selalu salah di Instagram storiesnya Terang-terangan, Nikita Mirzani menjelaskan tak punya keterkaitan lagi dengan Loli Kini pesohor dengan 11 jutaan pengikut di Instagram itu Hanya menjadi ibu bagi Azka Rakila dan Arkana Mawardi Saya dan Loli sudah tidak ada urusan dan keterkaitan dalam hal apapun Apa yang dilakukan oleh Loli adalah tanpa sepengetahuan saya Dan bukan lagi tanggung jawab saya Anak saya hanya dua, Aska dan Arka Nikita Mirzani mengabarkan Mantan istri Antonio Dedola mengaku tak pernah berkomunikasi lagi dengan Loli Alias Laura Mezani Nikita Mirzani juga mengklaim tak pernah menemui Loli Bahkan tak berniat bertemu putrinya Ini bertolak belakang dengan pengakuan Loli di media sosial Yang menyebut sudah bertandang kekediaman ibu kandungnya Nikita Mirzani meminta publik menghargai keputusannya Saya sudah tidak pernah lagi komunikasi dan bertemu dengan Loli sampai detik ini Dan tidak ada niat saya untuk bertemu Loli lagi Tolong hargai dan hormati keputusan-keputusan keluarga saya, cuitnya Di pengunjung pengumuman Nikita Mirzani memperingatkan Loli agar tak lagi menyebut namanya di ruangan publik Ia juga meminta publik tak mengaitkan namanya dengan Loli Untuk Loli atau orang-orang yang berurusan dengan Loli Jangan pernah lagi sebut nama saya Apabila itu masih dilakukan maka saya akan mengambil tindakan tegas atau hukum Terima kasih, happy long weekend semua Nikita Mirzani mengakhiri Nikita Mirzani pamer bukti hapus Loli dari ahli waris Anak saya hanya ada dua Nikita Mirzani secara terang-terangan menegaskan sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Laura Mezani Mawardi Alias Loli Ia bahkan menyebut dirinya tidak mau lagi dikaitkan dengan gadis berusia 17 tahun tersebut Bukan itu saja Nikita Mirzani seapaan akrabnya juga tak ragu membagikan bukti Jika dirinya sudah menghapus Loli sebagai ahli waris Hal itu diungkapkan melalui Instagram story terbarunya Dalam unggahan Instastory, Nikita Mirzani mengatakan bahwa saat ini dirinya dan Loli sudah tidak memiliki urusan dan keterkaitan Tak dianggapnya Loli sebagai anak pun berujung pula pada ketidakpedulian Nikita Mirzani Dengan tindakan yang dilakukan Loli Menurutnya, tindakan yang dilakukan Loli bukan tanggung jawabnya lagi Dalam postingan lainnya, bintang film Jakarta Undercover itu juga melampirkan surat yang memperlihatkan Bahwa dirinya telah mengubah nama ahli waris dan tanggung Ansuransi Kenapa? Kenapa? Kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa mereka yang selalu menghancurin gue? Gue bukan orang jahat Gue orang baik Kenapa mereka yang selalu menghancurin gue orang jahat semuanya Siapa aku selalu menghancurin gue orang jahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!